Di hantam cedera parah, Arema FC coret kusedia hari yudo dari skuad musim ini. Arema FC memastikan untuk tidak menyertakan kusedia hari yudo ke dalam skuad tim untuk mengarungi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Situasi ini menyusul kondisi sang pemain, yang kembali dihantam cedera cukup parah, sehingga namanya tak dimasukkan ke tim dengan berbagai pertimbangan. Dengan sangat terpaksa, tim tidak memberi kontrak kepada yudo, ucap manajer Arema FC, WIAB Dwi Andreas, kepada Indosport, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. WIAB memang sedikit menyesal dengan keputusan mencoret kusedia hari yudo, namun itulah jalan terbaik dari sekian opsi perihal status sang pemain. Padahal, striker berusia 29 tahun itu sebenarnya menjadi proyeksi utama di lini serang bersama Dedik Setiawan, sebagaimana tiga musim terdahulu. Ia sebenarnya proyeksi lini serang memang untuk Dedik dan yudo, tapi dengan kondisinya sekarang, mustahil ikut di kompetisi, beber WIAB. Mau bagaimana lagi, yudo mau dikontrak, tapi sedang sakit, rekomendasi dari tim medis butuh waktu yang lama untuk sembuh, sambungnya. Arema FC segera mengumumkan perekrutan gelandang bertahan berlabel Timnas Cameroon Junior, sosok yang dimaksud adalah eks pemain raksasa Amerika Serikat LA Galaxy, Andre Zanga. Kini, Arema diklaim sudah mengamankan jasa gelandang bertahan berlabel Timnas Cameroon Junior. Menurut manajer Arema, WIAB Dwi Andreas, sosok yang dimaksud akan tiba di squad Arema pada tanggal 12 Juni tahun 2023 hari ini. Sementara tanggal 12 Insya Allah sudah datang dari Timnas Cameroon untuk gelandang bertahan, untuk playmaker masih kita tampung mana yang layak, kata WIAB beberapa waktu yang lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.